Bagaimana cara membuat screenshot panjang sekali menggunakan handphone Nah seperti ini nanti tinggal di drag Di drag begitu Ini bisa kita kirim ke teman atau ke siswa Ini satu gambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat screenshot panjang sekali menggunakan handphone Jadi screenshot halaman web berapapun halamannya itu bisa kita jadikan satu jepek Satu gambar saja panjang ke bawah Contohnya seperti ini Misalnya ini Nah seperti ini nanti tinggal di drag Di drag begitu Ini bisa kita kirim ke teman atau ke siswa Ini satu gambar 8 nama-nama planet di tata surya beserta penjelasannya Nah ini jelas Screenshot panjang sekali Nah bagaimana cara membuatnya Bagaimana cara melakukan screenshot halaman website Sehingga screenshotnya hasilnya sangat panjang Caranya adalah sebagai berikut langkah pertama kita cari dulu Kita cari dulu Artikel Artikel di Google Di Google Chrome Misalnya kita klik ini ya Google Chrome nya Kita cari aja disini misalnya planet Planet dan matahari Planet dan matahari besar mana Misalnya kita klik yang ini planet dan matahari besar mana Kita klik disini Ini dari detik.com Kita klik aja disini Nah ini ada artikel tentang Besar mana Planet dan matahari Ini mau kita screenshot Mau kita screenshot Menjadi satu gambar yang panjang Caranya adalah Sebagai berikut Ini Linknya kita copy dulu Ini kalau di Handphone ini Ditekan Ditekan gitu Nanti muncul begini Lalu Klik ini Bagikan Bagikan Nanti ada salin link Klik salin link Nah itu Terus kita keluar 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 Kita keluar Nah Kita cari Instalan Dari playstore ya Namanya Web Capture Web Capture Ini yang ini Logonya seperti ini Ada di playstore Di unduh aja Lalu di install Web Capture Web Capture Nanti muncul seperti ini Terus di pojok kanan Eh pojok kiri Ini ada garis-garis Ada garis 4 Diklik aja itu Diklik Diklik Picture Quality Kita setting dulu nih Nah pilihnya jangan 70 Kalau 70 nanti gambarnya terlalu kecil Kita pilih yang 100 aja Pilih yang 100 Kemudian Ini udah muncul ya Disini ada Kaca pembesar Kita klik disini Nah Kita paste disini nih Kita Kita paste disini Tadi link yang sudah kita ini kan Klik tempel Klik tempel Lalu kita ke bawah Ada kaca pembesar Cari Nah kita menuju Kesana Besar matahari Versus planet Kita ke bawah kan Misalnya kayak gini Ini yang mau kita screenshot Panjang ya Bagaimana ini menjadi Sebuah gambar Satu pile Satu pile gambar Dan panjang Ini kita tinggal klik Tanda plus ini Klik tanda plus Kita pilihnya Capture Image Capture image Klik Tunggu Sudang diproses Karena halamannya Sangat panjang Maka dia cukup lama ini Pile ini nanti Bisa kita bagikan Ke siswa Atau ke teman Atau ke siapa Ini udah selesai Lalu kita close Ini kita back ya Kita back disini Biasa Kita back Back lagi Ini kita pilihnya yes Berarti gak Keluar kita maksudnya Nah kita Lari ke Gallery Gallery Jadi hasilnya ada di gallery Ada di web Capture Di folder web Capture Klik disini Nah ini dia Diklik Nah nanti Muncul seperti ini Ya Sekali lagi Saya gini kan Ini bisa Di drag Di Cubit Gerakan ke atas Atau kiri kanan Ini kita Geser Gambarnya Tajam sekali Ya Gambarnya Tajam sekali Tuh Bisa Nah kira-kira Kayak gini Ini satu Pile Satu Pile gambar Tapi panjang Hasil Screenshot Kalau saya Gini kan Sama aja Dipanjangkan Tuh Dilebarkan Kirim bacanya Landscape Nah Kayak gini Jadi gambarnya Tajam sekali Seperti aslinya Teks Jelas Gambar pun Jelas Nah bagaimana Cara mengirim Kesiswa Atau ke teman Ini Kita close dulu Kita Buka Whatsapp Terus Mau kita Bagikan Ke siapa Misalnya Dirim Ke Inilah Ya Ini ada Tanda Lampirkan Jadi dia bukan Gambar Walaupun Oh iya Pilihannya Yang ini Klik Kita pilih Jangan Gambar Pile ke Teman Kita kliknya Ini Yang tanda Klik 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 yang Ini Ya Jangan Gallery Tapi Dokumen Klik Dokumen Pilih Pilih Gambar Web Capture Pilih Web Capture Kita pilih Yang ini Klik Kirim Harusnya Tadi Di rename Dulu Biar Nanti Kita Tidak Salah Kirim Pilih Cukup Besar 16 MB Dan Ini Nanti Bisa Kita Kecilkan Dengan Cara Online Teman Kita Akan Menerima Seperti Ini Kita Kasih Tahu Cara Membukanya Supaya Mereka Tidak Kaget Nah Seperti Ini Ya Bagaimana Kalau Yang 70% Apakah Pilih Cukup Besar Kita Buka Dulu Google Chrome Di sini Kita Cari Misalnya Subhan Depok Di Blog Blog Ada Artikel Yang Cukup Panjang Ada Misalnya Teknik Handicam Nah Seperti Ini Kita Pengen Ini Mau Kita Screenshot Ya Kita Pengen Ini Mau Kita Screenshot Langkah Pertama Ini Kita Tekan Lalu Dengan Jari Supaya Kita Dapat Link Klik Ini ada Bagikan Yang Ini Klik Yang Ini Bagikan Lalu Salin Link Salin Link Kemudian Kita Close Close Lagi Ya Close Yang Ini Kita Back Back Maksudnya Back Back Selanjutnya Kita Masuk Ke Web Capture Yang Kita Install Dari Playstore Yang Klik Ini Muncul Seperti Ini Tadi Kita Klik Yang Ini Yang Sebelah Kiri Atas Klik Picture Quality Yang Ini Kita Biarkan 70% Ya 70% Nah Kemudian Kita Klik Ini Apa Namanya Kaca Pembesar Klik Kaca Pembesarnya Kita Paste Disini Klik Tahan Tempel Nah Disini Di Bawah Ada Kacau Besar Lagi Kita Klik Cari Artikel Teknik Handicam Tadi Ini Sudah Ketemu Nah Ini Mau Kita Screenshot Mau Kita Screenshot Kita Tinggal Klik Tanda Plus Disini Lalu Capture Image Tunggu Sedang Diproses Sudah Selesai Kita Back Yang Ini Kita Klik Back 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 Lagi Back Lagi Klik Yes Saja Kita Exit Lalu Kita Lari Ke Gallery Gallery Adanya Di Gallery Hasilnya Ini Tadi Web Web View Capture Klik Disini Ini Dia Kita Lihat Hasilnya Kita Lihat Hasilnya Yang 70% Ternyata Masih Tetap Bagus Bagus Ya Jelas Gambarnya Jelas Tag Jelas Jadi Kita Pilih Aja Yang 70% Kalau Pailnya Nanti Ingin Kecil Berapa Si Ukurannya Kita Klik Disini Kita Klik Titik 3 Ini Checklist Dulu Ininya Klik Titik 3 Kita Klik Properties Ukurannya 15MB Memang Halaman Website Itu Berat Berat Demikian Perbedaan Antara Yang 100 Dengan Yang 70 Ternyata Hampir Sama-sama Bagus Gambarnya Selamat Mencoba Selamat Bat Orif compart断 Tut Ternyata Terima kasih.